Dede Dede jenengmu sabo jenengmu eh Nunu lulu caranya wakil gubernur arekku nak nyanyi ke wiritan santri cak santri Iya nyeneng lagi gitu dikisik diguyukon cari wiritan terus mbisi aku Pak wakil gubernur ini pak denya temen saya Oh iya ya tepuk tangan tepuk tangan oke kita masih punya dua kelompok Pak wakil gubernur harus kita emang-emang ya dia masih punya cita-cita yang jauh yang panjang tenggorokannya agak sakit dan dia jadi ocak dikong nyanyi ya aku serulah kualitasnya itu iya saya jadi ada tiga macam manusia dalam hubungannya dengan nyanyi satu man orang yang bisa nyanyi ini variabelnya banyak ya tapi bapaknya siji nomor loro orang yang gak bisa nyanyi ya nah kategori ketiga orang yang ngejo sampak nyanyi jokong nek perlu mengerahkan tentara telung atus pojo sampak metu gitu ya oke kita emang-emang beliau tolong kasih beberapa beberapa nasihat kepada adik-adik ini calon-calon pemimpin saya itu seneng terus terang acara yang seperti ini ini buat kami penting untuk ngerungoknya barang-barang sih gak enak enggak enak metu kabin ini asli metu kabin asli sih gak enak-enak sumpah metu kabin terus itu semua enak itu dirungok-nol direnungkan jadi ini satu hal yang luar biasa dan saya bersyukurlah ada kiai kanjeng ini sebab kalau gak ada kiai kanjeng ini cak nun di dalang-dalan enggak enak karu-karuan mimpin demo ngejak presiden malas-malas semua balas-balas ini ada kiai kanjeng cak nun seperti ini luar biasa menurut saya manfaatnya besar lah sudah 22 tahun teman-teman ini kiai kanjeng ini sudah 22 tahun saya waktu cak nun mulai merintis saya dampingi waktu itu saya ikut mengikuti lah prosesnya ini tanya sama teman-teman sebagian masyarakat ini ya betul ya cuman waktu itu saya saya bagian angkat-angkat angkat-angkat speaker angkat-angkat karena pingin ya dapet banyak lah dari cak nun itu ya berangkat dari situ ya ngangkat-angkat ya jadi supir ya jadi macem-macem ya waktu pacaran juga saya ya lihat gitu dari jawa waktu bikin sabrak gitu luar biasa jadi menurut saya luar biasa lah stamina nya dari dulu sampai sekarang ya tetep seperti ini ya kak bewang dipisui ya enggak presiden enggak so apa dipisui ya sekabes itulah cak nun jadi ini satu kekuatan yang diperlukan untuk bangsa ini jadi ya tetep harus dirungokno yang seperti seperti terutama yang di pemerintahan ya kayak saya ini ya sekiranya perlu dirungokno biar kita enggak tuli ya biar kita hati kita terbuka ya memang memang gak enak kadang-kadang ya gak enak mulai manges kudumulia inajanin mulai manges kudumulia inajanin mulai manges kudumulia inajanin tapi ya tapi ada sesuatu yang lebih besar lah untuk kalau kita mau apa terbuka mau jujur melihat hal-hal yang seperti ini bisa jadi ini akan memperbaiki kita semua memperbaiki bangsa ini tidak semuanya kata cak nun tadi bisa kita cerna dalam majelis yang seperti ini tapi setidak-tidaknya server kita ini jadi baik pak ini tadi kayak ini kan didadani servernya kan jadi cara berpikirnya digali terus ya atini dibuka sampai sahwat-sahwatnya barang dimunculkan jadi ini semua diaduk-aduk menjadi sesuatu yang menurut saya insya Allah lah ada manfaatnya di masa-masa yang akan datang saya dulu pernah seperti adik-adik juga awalnya saya juga pendengar awalnya saya juga mengikuti seperti adik-adik ini yang rungok nonton yop kapan aku kapan-kapan mau ganti panggung lah nonton dari situlah semuanya itu dan ini alhamdulillah adik-adik sudah berani naik ini sudah wangkat tanganmu ini sudah luar biasa ini sudah top itu sudah menurut saya saya dulu waktu mahasiswa masih belum berani seperti itu tapi mahasiswa mahasiswa sekarang luar biasa dan saya percaya salah satu yang hadir disini nanti kalau jadi presiden insya Allah akan jadi presiden yang utuh presiden yang utuh itu penting terima kasih ya nungur oh wih cukup mikir meteni meteni jadi kemarin ada teman saya begini kan pakai ini putus-putus putus-putus ada kabelnya putus-putus dikasih sama panitia yang ini enggak mau dia sampai jangan bohongi saya ini ada kabelnya aja putus-putus apalagi yang tidak enggak mau dia diganti itu ada kabelnya aja putus-putus diganti yang tidak ada kabelnya dan calon yang terakhir begini adik-adik sekalian ini ini penutupnya begini bahwa majelis seperti ini forum seperti ini adalah pengingat buat kita semua bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada yang membuat kita oleh karena itu kebiasaan ingat ini penting termasuk nanti kalau punya istri buat yang laki-laki atau buat yang putri punya suami saya punya teman kemarin sudah kawin 10 tahun dia biasa naik motor rame-rame begal kemarin dia sama istrinya setelah itu beli bensin setelah beli bensin dia pergi diuberu berkongkong mandek terus khawatir dianggap begal tambah banter sampai akhirnya kira-kira 5 kilo baru dia bisa berhenti sampean pak kongkong mandek terus saya saya takut pak saya pikir sampean mau begal maksudnya apa pak kok nyuruh saya berhenti saya cuma mau ngasih tau sampean kalau istrinya sampean ketinggalan dibobin sini kemudian yang kedua pesan buat yang mau cari istri carilah istri yang memang bisa mengelola rezeki dengan baik bisa mengelola nafkah dengan baik teman saya ini ngasih istrinya uang 50 ribu tolong dek ini buat belanja seminggu kata istrinya mas jangankan seminggu 50 ribu mas satu tahun saya siap loh caramu belanja gimana saya belanjakan kalender terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya gak 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 isaipul ini kan pasuruan asli ini jadi rato meduro meduro dedek enak meduro aku tetap gede no hati ini jadi cara saya maksud aku kata awak mungi ini pul loh kesipul masya Allah maksud ngunuh aku maksud ngunuh aku kan begitu gitu itu kan lebih tinggi dari kalemah toib kan begitu aku masya Allah alhamdulillah eh gak cocok dapuramu kok gak cocok gak cocok berarti ini orang meduro gitu gede ini orang meduro sepuranya ya sabar ya meduro lupa sepuri tangan ini ini mas cendelo cuman Dektor lewat pak tolong pak tangannya jangan keluar jendela nanti kan kalau ada tiang ambrol sampe tangan tangan orang-orang lewat mene pak sampe nanti kan pedot iku nih orang-orang jembatan ngueh ini deh ngueh ya aku di nek saipul ini kita harus tahu dia juga punya rakyat yang di Madura cara memperlakukannya itu harus tahu jadi cara ini ngomong ini pak tolong jangan keluar ke anggota badan sampe nanti tangannya metu ngkauh jembatan ambrol jembatan oh iya iya ngunuh 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 nanti kan ngomong pedot tangan sampean ngeh ini deh jadi itu itu sifat orang Jawa Timur asli ini kan gitu memang ada beda adat beda kebiasaan beda juga bahasa itu kadang-kadang juga penting saya kemarin di Sampang Madura saya disana tiga bulan waktu pilihan gubernur putaran ketiga nginep disana saya ketemu sama ibu-ibu anaknya banyak delapan saya tanya bu kenapa enggak masuk kapi biar anaknya enggak banyak-banyak bu gimana pak wagu karena masuk kapi jadi anak pun tak masuk kapi tak nyaman ya teman-teman sekalian mudah-mudahan ini menunjukkan bagi kita yang belajar berdaulat gak acara kudung ini kudung regulasi ini macam-macam oke regulasi penting tapi lebih penting dari pagar adalah sawahnya jadi jangan sampai negara sistem atau apapun lebih mementingkan pagar daripada tanamannya tanamannya lebih penting tapi tetap harus ada pagarnya nah para ulama konsentrasinya biayanya ke pagar pemerintah ke pagar tidak konsentrasi untuk tanaman dan sawah mula ini wakil gubernur Rene itu untuk justru menikmati bertanam kayak gini gitu sampai alang-alang ditok nonton kocang kemi sembuh jadi ini ceritanya terakhir beliau tadi bener ngomong ini aku ngomong aja di bisik pul aku enggak karugiai kancing pul kondor diwito kelakuanku weng pak harto tak duk no gustur tak enggak no maring ngunum modun aku yang nampung yang ngeterno mulai ke istana lana keadaan kayak ini maksud aku terima sejani mulai karugiai kancing karum yang cek gak muring-muring di jakarta ini ada yang sembuh tak duduk presiden piruha ini mudah yang cek pul itu terus bubar caknun gawat pindah di jalan-jalan oh ambil bal-balan ini bal-balan ini jarno bal-balan terus dihentikan nanti bal-balan ini jalan-jalan ya sama dengan ini ya sudah biar ini karena forum seperti ini ini semuanya diutamakan isinya diutamakan bungkusnya juga diutamakan orang ngomong isi tok kadang-kadang jenuh orang ngomong bungkus tok juga ya dangkal itu seperti BH dan isinya lah itu mas apa jelasnya jelasnya BH dan isinya jelasnya boleh ayo tak sing lo tak detail cerita itu maksudnya apa BH dan isinya itu iya isinya penting BH-nya juga penting geris manjing warongkoh yang geris tok itu bahaya yang rongkoh itu kayak apa ya betul jadi semua kena harus dua-duanya apalagi zaman sekarang kemasan itu penting jilbab juga harus bagus jilbabnya yang menarik yang keren jadi kelihatan tapi jilbab PHP bungkus HP tapi ngeru ini substansi substansi ya tapi jilbabnya HP tapi kalau bungkusnya jelek orang tidak akan menarik saya contoh ya saya punya teman kebetulan dia ini UMKM jadi dia UMKM jadi dia jualan kacang bungkusnya asal-asalan masa berang bungkusnya asal kacangnya enak tapi bungkusnya asal-asalan akhirnya lakunya sehari cuma dua bungkus tiga bungkus setelah kemasannya dirubah menjadi lebih menarik keren itu akhirnya sehari bisa 25 bungkus padahal isinya sama isinya sama tapi bungkusnya menarik tapi kalau cuma bungkusnya yang baik orang akan beli sekali setelah itu gak akan membeli lagi itulah pentingnya isi dan bungkusnya isinya penting nah bungkusnya saya mau Cak Nun minta detil bungkusnya juga harus inovatif ya gak iso bungkus itu cuma pak mandek ya terus ya gak berupa harus dinamis bungkus itu dinamis contoh BH ya BH itu gak gak ini ngomong ngomong BH itu kan juga inovatif coba BH jaman mba-mbah kita dulu itu kan rumit sekali itu rumit sekali itu tanpa reake burinnya mba jaman rumit rumit loh gak ini dulu saya mba-mbah saya kan pake itu yang burinnya tampar kanan yang ini gak wene anggel nyopote anggel warnanya kusam nah tapi ini BH yang terbaru ini masih diproduksi minggu depan akan di launching itu BH pake remote wah ini bungkus yang inovatif ini nah ini menghadapi MEA ini masyarakat ini penting untuk memikirkan isi dan bungkus selamat malam oke tepuk tangan tepuk tangan ya jelas ya keahlian ini di bidang oke ini untuk terakhir ya oke saya ingin menjelaskan beliau ini dulu wartawan dan manajemen di detik dulu kalau tidak ada detik setiap hari apa terbitnya setiap hari rebuk tidak ada reformasi karena detik yang maju habis-habisan dan saya menulis setiap setiap minggu dan aku ngomong beliau gak enak dapurmu beliau beliau aku temang beliau beliau sesuai ilaku loh gak gelem protes ilaku berdaulat apa sama beliau beliau dan seterusnya jadi beliau ini oh beliau menimak disini pada suatu hari jadi Mas Saipul ini dulu kan ya dari Pasuruan Jombang Jakarta Unas gak tamat saya masuk kuliah 85 lulus 2003 sebabnya apa sebabnya apa gara-gara melok sampean ya jadi bagian dari reformasi adalah saya acara begini di Unas di Unas beliau di Sakti teman-teman sekalian kalau saya mau ingatkan ini bulan Mei dan ini adalah bulan pengkhianatan yang luar biasa tapi saya gak akan ceritakan sekarang ya pokoknya intinya gini jadi suatu hari aku ini ngejak Pak Harto apa jenengi aku ngomong Pak Harto sampean aku ngomong ngopoy gak bisa dipercaya uang sampean harus gadung gak wis salah al-fatih kaya sa Quran salah kabe sampean tapi Allah masih memberikan peluang kepada sampean makanya Pak Harto ajak menang Mejit untuk Husnul Khotima dan seterusnya tapi murgo wartawan mencuri gaya aku akhirnya aku ambil kedaulatan saya begitu sampai di Mejit masa sudah kumpul disitu aku telepon Pak Harto Pak Harto gak usah menang Mejit sampai ngemitan di omah sehingga sehingga kini suara-suara saya batalkan acaranya saya bilang saya membawa surat Suharto sumpah empat hal satu tidak akan jadi pizan lagi dua tidak akan ikut campur atas perpemilan presiden nomor tiga sumpah siap diadili oleh pengadilan negara nomor empat siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan sebagai harta rakyat tanda tangan dia yang bikin konsepnya saya jadi Pak Harto Pak Harto saya larang kesini tapi dia siap empat hal ini dan saya bertaruh kalau anda berani melakukan ini ketokan dirijiku aku diketok temen tapi Alhamdulillah terjadi artinya gagal acara itu saya gagalkan terus aku nah beliau ini sedang beliau di rumah gustur untuk beberapa tahun terus aku kepadok yang gustur gustur wiskrungu aku ngelola Pak Harto tapi tak batal di rumah terus gustur ngomong ini ini tanggal terlumaret Pak Harto tak susul jam walu terus tak go istiqlal jam sampai langsung istiqlal diupacar teman sampai nikus iya tapi tak susul sampai langsung anu istiqlal us akhirnya kita tunggu minggu depannya tanggal 3 Maret hari Minggu terus begitu aku mulai tengok gustur saya pun dikono jalan terus wartawan kepeduk aku di njoba wartawan tak ada apa cak gustur gak gustur katanya nyusul Pak Harto tanggal terlum ini ini wartawan semangat ini berita besar ini akhirnya wartawan melbunggu gustur gustur ditanya gustur saya nyusul Pak Harto tanggal terlum ini gustur jari sopo tadi cak nun bilang gini gini biasa cak nun ngomong gak biasa itu itu saya warna wanita dite dite ayo gustur tapi menunggu kok jahat caro aku enggak harap aku so enggak 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 bales dilungkas akhir aku dolek dino aku nanggone gustur sama ustad haidar sama hadhat alwi ditemani saipul nanti gustur terus aku dilupakan gustur pas turur rata lorong ngeko terus aku gust ngun sewa gust ngeki rata urgen gust apa apa ini aku ditekan nge wong topo teka pacitan ini wadah ditekan kule gust kalau kat jenge ngandani sampean ini dilungkas tugas gede jadi sampean kudu fresh kudu energini prima terutama meripat sampean kudu beres nah pesening ngerti sampean kok jadi pemimpin tapi syaratnya saya ingin jadi sampean disehat ngekawai meripatnya juga caranya peseni wong topo ini sampean dolek godong waru sito juga gede gede terus sampean dolek ember sampean kum banyu terus sampean alfate yping bitu sampean tempele nge paduk sampe gustur langsung tet pul golek no godong waru ngekawai pula melewanyu nangpuri golek godong waru luk kare ember kare banyu pul ngekawai dalam waktu cepet langsung pinggirnya gustur turu itu ember banyu ada godong waru dikum dikum terus gustur alfate pembitu ini aja ngekus pembitu gus auto langsung pembitu si tempran udah kini ceklek ngekawai turun godong waru kapok sayang godong wana smartphone gak saya tak foto aku Facebook temen aku ngajar aku ngomong ngomong deh aku jaring apu si tak buah les aku seweneng di gustur gini godong waru kapok kan aku patah kan nyeneng lalu ojo muring-muring nganur itu ya dan ojo dati wong cilik ngulung-ngulung semua kalau kamu gampang sakit berarti kamu orang yang rapuh kalau kamu gampang marah berarti kamu orang yang tidak punya kekebalan mental gitu loh orang aku harus gusur garapan kayak ngunul bayang itu hanya bisa terjadi sesama orang jawa timur ya tidak mungkin kalau gustur bukan jombang saya bukan jombang saya bukan jombang tidak mungkin itu terjadi karena itu Jawa Timur di Jawa Timur ini hamengkubuno yang sebenarnya Jawa Timur adalah mangkunegoro yang sebenarnya Jawa Timur adalah pemimpin Indonesia harus lahir pahlawan-pahlawan baru harus lahir hari pahlawan yang kedua di Surabaya ibu kota negara akan kita kita pindah ke Jawa Timur bunuh nangwis nangwis